Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon mengenai Bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan Lembaga Kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon nomor urut dua sebagai berikut. Satu, Presiden telah melanggar TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Dan seterusnya angka dua sampai dengan angka empat dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil Presiden merupakan pelanggaran atas Satu, Ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 serta tiga, Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Terhadap dalil tersebut, termohon dan bawaslu tidak memberikan tanggapan. Ada pun pihak terkait menyatakan bahwa dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan ahli Edward Omar Syarif Hirets. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, karena pemohon tidak mengurekan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka-makam tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersahalkan oleh pemohon. Terlebih, jabatan wakil Presiden yang dipersahalkan oleh pemohon Akuwo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Ada pun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, makamah dalam putusan makamah konstitusi nomor 3, 3, dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 menghapus pasal 7 huruf R undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dalam kurung undang-undang pilkada terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah namun dengan telah dipersamakan antara rejim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh makamah relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil pemohon akuo. Di samping itu terkait dengan ketentuan pasal 282 undang-undang pemilu telah dicormati oleh makamah tidak berkenan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan pemohon adalah ada kaitannya dengan kegiatan kampanye telah ternyata undangan pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye. bahwa berdasarkan urain pertimbangan hukum tersebut makamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR No. 11-MPR-1998 Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023 pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa terhadap dalil pemohon demikian termohon pihak terkait dan bawaslu tidak memberikan tanggapan bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon makamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024 namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon makamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024 bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden Pertahanan menurut makamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 menurut makamah tidak direkan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media masa memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 video bukti P36 dan bukti P120 namun pernyataan demikian menurut makamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggeraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi terlebih terhadap dalil pemohon aku mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggeraan pemilu Presiden demikian halnya mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia